Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Kalau kita fikir, kita tidak berlain sabi Atau sabi, makan makan Bagaimana lalu banyak Tapi orang syukur, orang syukur Orang syukur, orang syukur Makan protes, orang syukur pengirahan itu ngidir, mau nggawe ya aku aku gawe ramelek mangan, gue karek mangan, gue karek mangan, gue karek mangan, gue kira-kira gue ngewaras tau orang, gue nemannya, maksudnya gue semua ramelek gawe, melek duwe aja ngedol bareng, jadi pengirahan fahumlah apa, malikun, jadi ramelek gawe, tapi melek duwe bareng duwe ngedol bareng ini ngedol pamit pengirahan, pasti yang selboten gue lakuk ini, mau nggawe, 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 nggawe fahumongkote wangake lahamaringan amiku maliku, naiku minyikika fredo biduna tukesie song ngendalik nga, fredo biduna nani song ngendalik nga tukesie song ngendalik nga, wadalal naha lan nunduk na ingsun haing an'am sakhor naha, tukesie nggawe tunduk ingsun haing an'am lakum ketwe wangake sapi ngono gagaya, brangga ngono, diatur menusua ngalor nidol kenawe, nggawe, 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 nggawe pengirahan ngerasakna, itu sunggerah, rakbar takobel, wawamina aminkum takobel, yakarim tapi ambil allah jidawi bengkau tun waminyaa, maka ikus setengah sanging an'am rauh kubum, tadi jadi kendaraan mongake, amr kubum tadi, kendaraan kaya jarang, kaya ponto kan, jadi kendaraan terus jadi kendaraan, nak tuak zembel, ya dipahangkan, jadi manusia, kita jahat itu semua orang-orang yang berlaku apa yang syukur wawaminya ini aku setengah sangking an'am yang aku berpengaruh dengan sopung jadi waw misalnya untuk zaman sehat itu tumpahan, kalau tidak harus diwaw atau apa dijemleh di pangan karena di pangan ini tidak ada yang mau kulit di dinduh jadi aku wabah itu tidak tersisa makanya manfaat walaupun ini tetap kegaknya yang an'am yang anak itu itu perapapun kemanfaatan ke asfafihan kayak bulu ini, wabah rihal ini itu bulu halus dan bulu kasar wakah rihal yang rambut-rambut itu karena ini sop itu bulu halus bulu kasar, asyar rihal ya jenis-jenis bulu ini ya kan misalnya dos itu kan, dos domba kan ada bulu halus, bulu kasar, terus bulu ini bulu, ya kan beda-beda, sama-sama bulu yang nyempel di kambing kualitasnya kan beda-beda ada bulu halus yang lagi kukul atau yang kukul yang anggota tertentu wawah rihal ya ada fungsi jadi bahan minuman misalnya sanggeng susu ini an'am jam umas robin gimana surbin, mau di iwuku atau maknanya panggunanya lakan jadi intinya itu pengeran itu dikira-kira tenang jadi ya gawai susu gawai bulu kan gue pakai sebenarnya kan dari hewan itu sudah tercukupi kita kan kita bisa makan dagingnya, minum susunya terus kita memanfaatkan bulunya untuk pakai pakaian maka iwuku pengiran mau ngongkong asal ya sekurunan maka iwuku syukur syukur ya syukur maksudnya itu ratu kuning pengiran ratu bayri pengiran karek nganggung syukur ya orang gel geleng nyukuri almun ima yang jad singparing nikmat alihim yang atas ya an'as iya klan an'an nah itu syukur fayuk minu na' mongkog kelima iman sopoh wawah tapi kelakuan di wawang wawangnya orang-orang lakuan itu eh maklalu itu keseorang lakuan sopoh wawah maka iwuku nganggung maka iwuku maka iwuku fasilitas ke Allah tetap buatin Allah syukur jadi Allah yang menciptakan an'am menciptakan sapi menciptakan kambing macem-macem kamu udah ikut menciptakan lalu kamu tinggal memiliki tinggal memotong makan dagingnya memanfaatkan kulitnya bulunya untuk pakaian masih memanfaatkan susunya Allah hanya memerintahkan kita napa? syukur rakan bayar mau dikongkong syukur ini cerah belum ya Allah odol watta khudu min dunilal lan podo ngalap sopo kufar min dunilai yang se'aliani Allah eririhitik kesyayani Allah mengalap alihatan yang sesembahan asnaman es самой prosesembahan yang buduh nak ngiba sopoh ngake haing asnam tujuannya wangka servir jarenil lakallahu yung saruna dikei pertolongan sopohong hmana yang nak una kesedihalan sopohong minggadilai shang halayah bisa faati haliyah tidak sebab oleh nyawa hati pengeraannya wong akeh bisa menikm kelawanan persangkaannya wong akeh di wong afer itu saking gobloknya nyembah gerola nyembah lata nyembah ujjajar ini mereka itu bisa nyawa hati in dawoh jadi secara mungkin mengkaran waktu wong nyawa hati layak stati una orang mampu sopo aliha il aliha tuhum tekesi pengeraannya wong akeh nuzilu dan posisinya sopo aliha man zilatal ukolai koyok posisinya wong duwe akal mereka orang mampu nasrohum yang nolongi wong akeh wong akeh wong utawi aliha il aliha tuhum tekesi sembahane wong akeh minal asnam sehingi bro bro berhola lagu maring kufar kemalah jindun itu merupakan pasukan bisa bikin sebab nyangkane wong akeh maknanya bisa bikin lakum jindun mukhtaruna bisa bikin yang kelawan nyangkane kufar nasrohum yang oleh nulungi alihah elil kufar berhala-berhala itu yang zaman di dunia dikira bisa menolong mereka di akhirat malah muhtaruna ikuti hadirna kabah binari yang dalam neraka maklum serta ni kufar kita merjemah ya berhala-berhala yang dikira nanti mensahfati mereka justru nanti di akhirat dihadirkan sama-sama dimasukkan di neraka itu masyur ayatnya Allah inna kumbama ta'budu namindu nilai khasobu namo jahannamu kamu dan yang kamu sembah secara salah nanti sama-sama menjadi bahan pembakarannya namun roh rokok terus Allah dawa falah yahsyum ka kauluhum jadi ketika fakta sosial seperti itu banyak orang yang tidak mengindahkan dan perintahnya kanji nabi kanji nabi dikandani pangeran falah yahsyum ka kauluhum falah yahsyum mengkojo gemanyu sana kain siram muhammad topo kauluhum pengucapai kufar laka marim siram tangkame wong kafir piwwe juga bikin kamu susah mereka komentarnya kue lasta mursalah lasta rana siram muhammad umursalan rusul wawwe ridhalika wawwe ridhalika lantiannya mengkono-mengkono kakek climbing usaha muhammad murgo inna saa tamen ingksun obwayo naqlam mengerti ingksun maing opuwayo siruna kang rahasiana so book aufar wamelan opuwayo linuna kang getokna so book upar ming dalika sehingkon mokono kakek wa wiri landiane thalim banu jaji mo komalas ingksun in in kabeh alih ingatasi thalim imun tite awalami yaoronoto orang ngerti sopa alinsanu menusukya alam teksira ngerti sopa apa insan wow Wah TLN Sháni wa al Asi bin wail zamaniku jenik as bin wail masih pelakunya zamaniku as bin wail tapi siapapun yang sejenis ya sama dengan ayat ini Hai orang belum mikir anak itu saat meniksi kolakna juga insyun hu yang insan takde minut hops untung sanggiani manee mani yang tipe siang seperti paham Anda tengkar banget oleh Maydu, banget oleh Wani mungkin kan jelas Bagi ini harus banyak bersama conven cujo khusumah finafil baksi yang dalam nafek noranane hari kebangkitan maksudnya pengiran ngetan, manusia itu kan tercipta dari mani mani yang kayak seperti itu, coro istilah air yang gina mani itu udah kok penimbangnya gelas itu kan ya gak berputik apa-apa kalau gak kena angin itu ya terus ngempel, kok kena seringinnya ya terus mengkristal bener-bener benda mati kemudian dari mani itu Allah menciptakan manusia iso berdigasan, iso macem-macem iso jadi politikus, iso tukang bodoni, iso macem-macem ada sing turaturu, ada sing semacam-macem nah itu mestinya kan hakikat baes seperti itu baes itu apa? membangkitkan barang mati menjadi hidup normalnya kalau manusia sadar dari seperti itu kan tidak janggal bahwa nanti manusia yang sudah mati bisa hidup lagi kalau yang mani sing benda mati nyatanya iso jadi manusia terus pola yakin kenapa? pola yakin anggapnya kena ismati, tangi menai sekoyok mani jadi menu, manusia kiasnya sama, sama-sama dari sesuatu yang tidak apa-apa cara Jawa itu podo-podo gemeledak mani cara podo-podo gemeledak mani cara podo-podo gelas kan ya gemeledak jadi, ya ini sekoyok rana guna nih ngerti-ngerti jadi manusia senang macak, senang bodoni, senang meletak nanti jadi mati, jadi debu mengatakan itu hal kembali menjadi manusia itu rakyat aneh mesti pengingkaran mereka itu aneh karena kita yang sekarang ini sebetulnya cerminan baes kita yang wujud sekarang itu hakikatnya adalah cerminan baes jadi kita hidup dari bunda yang mati nanti Allah juga yang sama membangkitkan kita setelah kita mati jadi cara analogi kan sudah normal tapi manusia ada yang ada yang berpercaya PKI-PKI itu tetap ada yang berpercaya jadi itu khasim, kenapa? khasim, misalnya tukaran, senangannya bantah bukti ini apa? bukti ini apa? ngundiknya orang tangi, bukti ini apa? bukti ini goblokmu itu ada yang mana-mana bukti ini apa? bukti goblokmu itu ada yang mana-mana itu barang jelas kalau dia luk bukti ini ini ada bukti ini goblokmu itu wadah robbalana masalah wa nasiyah kata ini ada yang kemelek itu ini ada yang mati kok kabari aku ada yang bahas ada yang tangi kok kubur aku SMS yang Islam itu wajibkan kemelek ya aku masih mati kok kabari aku jadi benfer apa? ngajar ini orang Islam kan mati seik kan ngabari yang PKI dan ada yang kisah ini orang Islam yang ini 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 orang yang mati seik kok ngabari aku jadi apa mati bareng? jejer wadah robbalana masalah wa nasiyah kata wadah robbalan gae sopomunusol lana maring kita masalah ini sisi perumpamaan di dalika yang dalam kono-kono bahas tapi wa nasiyah lana di sopok insan khalqoru yang awal permulaan terciptani insan minalmani sangin mani atau bahwa ni temaniku akrobiku luwih unik atau luwih luwih unik min mislii dengan sepadani insan orang yang mengucap semua insan orang yang mengucap gini mayyuhsit isom wahya ramin manutai sopokku yang orang yang mengurip nabari maau yang mengalami atau wajib bahas iku raminun wajibah dan berliatun wajibah wajibah dalam tak ramin mati anahu puan-pajibah lantai ke mereka dan melihat hal ini adalah jelas berhasil jelas kebiasaan berumum berat 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 tidak tahu tidak tahu jika tidak segera tidak tahu tidak tahu tidak tahu Jadi balung yang sudah membiru Sudah kropos diremet-remet Di sawro yang kanji nabi Di sawro dari wa'il Masa seperti ini Muhammad Nanti jadi manusia lagi Waka lalan ngucap Sopo as bin wa'il Oleh ngucap Ataro yukhila huhada Bagdama balia waramah Ataro noto ningali siram Muhammad Apa kamu berpendapat Muhammad yang seperti ini Sudah hancur seperti ini Lalu kamu berpikir Allah bisa mengembalikan lagi Utekemen inggi Muhammad Wicara mereka Mereka lupa bahwa manusia yang sekarang tegar Adalah tercipta dari sesuatu yang seperti itu Itu zaman kita jadi apa Bagaimana 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 mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Na'am Allah itu mampu mengembalikan itu Waitu terhilangkan Tapi Ya mampu Terus kue dibaliknya dilebuknya Mereka Ini tangga melek Bik wangkafir itu sunat Ya mampu Terus Kue berbariku melebuk Kue ngucapu siram Muhammad Yusuf Yusuf Kue ngucapu siram Muhammad Yusuf Kue ngucapu siram Muhammad Kue ngucapu siram Muhammad Yang kawitannya awal-awal kejadian Semua ini Ini Bagaimana mengatakan Bagaimana syukur 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 Di badan caranya itu FiktaaksiAND Waras 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 Akhi Seorang yang baga ah Oh Om Kan Nun Senang mengalim maknanya Senang ilmu Mesti Om anytime Tengok Ngadang orang, ngaji orang seneng, seneng anisohan Mujuk barokah matanya Serebet Kulauan termasuk kiai paling minimum seorang Kusupur yang ngamuk, jadi aman Kulauan balenimalis, seneng mau ngalim Ini kan seneng ilmu Seneng ilmu kan kiai bersapian Mau mengajar secara terbuka detail Jadi jagungan kulau ya pas ngaji Ngamuk ya pas ngaji, miso ya pas ngaji Kusupur yang ngaji nisandatis sitok, sak paket Oh, raka deng di goswan-wanan Goswangis tunis Poyak anak kulau soleh Soleh karik bapak iku anak-anak Anak-anak Anak-anak, anak-anak Anak-anak, anak-anak, yang lapor bu jeneng ingat Tapi, orang mengingat, yang sabar dari kujung itu ya sapa Kujung itu orang mengingat Itu jenengnya wais sadar Hehehe Kulak balik kalau dilapori Nanti orang kulau yang dukung yang mengingat Misalnya itu sudah dicawedak Terus untuk kujung Yang rezeki ini sudah jelas Terus tidak jelas pola Yang orang kulau itu jelalatan Kepengen macam-macam Itu perlu dipertahankan Itu perlu dipertahankan Jadi ibu Jumung nanti saya kira Mengingat itu sudah yang terbaik Apa? Yang terbaik Soal cerewet barang itu wais Hibat Anggapnya ekspresif Jadi ibu Jumung itu terlalu poetis Jadi apa ya Jadi main teater ibu Jumung hebat Kalau marah ya ekspresinya benar-benar marah Jadi ibu Jumung itu anggapnya ahli teater Memang orang yang bisa mengekspresikan keinginannya Jadi ibu Jumung tidak mau marah kecewa Wajahnya merah Hibat Bisa mengekspresikan keinginan Karena bisa mengekspresikan keinginan Kemarahan Kalau terang ini Kenapa menjadi wali Nyifati Allah itu paling gampang itu Kholakoh Kholakoh itu maknanya menciptakan Menciptakan ini maknanya mewujudkan Mewujudkan ini maknanya Dari tidak ada menjadi ada Kalau balik ini malik Kemudian setelah ada Kita akan mengekspresikan Kholakoh itu Kholakoh itu menciptakan Nah menciptakan itu maknanya mewujudkan Mewujudkan itu artinya Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada Maka itu artinya sangat spektakuler Saya ulang lagi Sangat spektakuler Bumi yang dulu tidak ada menjadi ada Kita-kita yang dari tidak ada menjadi ada Kemudian setelah ada Kita nanti jadi Jadi bumi Jadi bumi atau jadi Tulang gelulang yang sudah Kropos Sudah kropos terus diremes-remes Sampai siapa tadi Asi bin Wa'il terus Bisawur nonaikati Nabi Muhammad masa Allah Memampu membuat ini Kembali lagi seperti semula Pengeran Tengah Utekem Uang orang 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 Pengeran ini sang nggawe Kapa maenwa untuk materi nih Jadi kalo keempat zaman tidak ada materi saja Saya bisa Apalagi sudah ada materi Utekem loh ini Makanya penggeran itu Ambil utak goblok itu Iso itak Utekeleleng Uang zaman kita dari tidak ada Menjadi ada itu kan lebih sulit tanpa materi apalagi sudah ada materinya meskipun berubah tulang-pelulang yang sudah keropos, tapi kan ada materinya makanya Allah menciptakan dari gak ada ini zaman awal amal roh pertama kali kejadian itu semua makhluk itu dari gak ada kan bumi dari gak ada manusia dari gak ada dinosaurus itu saja Allah mampu, apalagi ini ada materinya jadi artinya pengengkaran mereka goblok makanya Allah menghendikan apa, menghendikan fa'idha huwa khosimu mubin manusia kuahaneh, us goblok tukang maidu malah ini maidu orang itu rapat ya orang gampang tenang orang gampang tenang jadi orang kabir itu jadi malah jadi malah bahwa FK Menghendik yang memang ugh maka,'M smaller tapi orang yang ke Georgian sekarang mau saat orang Dalam jadi orang Dalam bahwa orang Dalam orang Dalam orang Dalam orang Halim orang Dalam mereka orang Tuhan orang Dalam orang Dalam yang diangka orang Tuhan orang Tuhan orang Tuhan orang Tuhan Kau orang mikir Wah anak kok beling, lah apa ada faktor G ini, terus rauh saya ngomong Anak anggar beling kok bisa anggapnya ini Ya Allah ini gambaran saya Kenapa berterkata Akhirnya terus ke sungkom dan pengiran Ya Allah engkau yang bisa mengakhiri semua ini Bahwa mengakhiri ini terus mati bareng Kalau aku terus tobat ya raros pokoknya Kita terus terang-terangan dulu ngasih jelas ya Ya Allah engkau yang mampu membenahi semua ini Dulu mangsa nakal Tapi malekat meneh dulu, orang dulu tak nanti saya ini nakal Dulu aku kurang fair aja meneh dulu ya Apa ya 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 Allah dulu dan sekarang Ya nak dulu tak itu aja sok ujub Dari aku aja ujub Kadang orang dulu aja ujub Ujub itu keangkuan sholai Ya Allah dulu saya orang nakal gini Jadi malekat Memangnya Saya ini orang nakal Jadi orang itu aja sok-sokan Mereka sering ditamu Rien ke sekolah Nopun Kalau lakukan ibadah ini Saya kira-kira 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 Terpautnya sangat-sangat jahat Apalagi Rasulullah dengan sohabat paling endek Keutamaan orang alim dibanding sohabat paling endek Fadlul alim alal abid ka fadli ala adenakum Apa? Ka fadli ala adenakum Jadi keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana keutamaan saya dibanding sohabatku paling endek Nah Satu orang ibadah itu nakalan Orang itu tukang wiridhan yang mejeh tukang wiridhan yang dintiku ya orang soleh tapi anak nakalan Yang soleh, yang wibis warga, yang laluan widadari semuanya pikirannya semuanya Tetap keu semuanya Ya soleh di bangku gue ya soleh kono Laku ketemulah tak cukup, pilih-pilih orang soleh Selalu sepuhnya tak cukup Selain aku nakwana, tisna wujudillah tetap maaf Bandingkan orang alim, orang alim itu yang memaklumatkan ke dunia bahwa zat paling penting itu Allah Orang diperkenalkan Allah, Allah itu siapa zat yang wajibil wujud Allah itu siapa zat yang bikin aturan dalam iddah Supaya ada iddah Kenapa harus ada iddah? Karena rahim dipastikan kosong dari sepirma mani zawad awal Supaya kalau naikah ke zawad zani Anaknya jelas milik siya Itu diomongkan Lah Allah itu siapa zat yang bikin aturan dalam nikah Yaitu harus ada wali dua saksi Sehingga orang alim itu orang yang memaklumatkan aturannya Allah s.w.t Sementara orang abid gak gusti, kalau sepura, kalau lebuknya suwarga Terusannya itu tekiwis Mau makan-makan Mau kumpul-kumpul Tapi rakyat saudaranya kumpul kebu yang suwarga Tapi itu tekiwis ngonotok Yang lah ini bener, statusnya rendah itu bener Tapi aku bisa ngomong, aku bisa ngomong Aku bisa ngomong, aku beralui soleh kok Jadi ini cara bahasa kasar itu orang kurang ngajari Maksudnya itu mikir awal itu Dibanding orang alim, maksudnya ada dibanding gue Nah beda dengan orang alim yang wiridan, yang medjid Itu wiridan itu lucu orang alim Tak didana Tapi jatiru Kayak soal alim berarti Orang alim itu kalau wiridan di medjid Yang mendakwahkan ke engkau Maka engkau harus mengutus rasul terus Yang memaklumatkan kalimat-kalimatmu Yang mengumandangkan kalimat-kalimatmu Yang menegakkan aturan-aturanmu Supaya bumi engkau ini Untuk menyembah engkau Supaya alam raya ini mengingat engkau Gak mikir awal itu Karena orang abid kan gak Ya Allah Atukil naljannah Ya Allah Terus yang ngomong maal khuril ini Seramu itu Lah rayimu itu raya abid Maksudnya sama aku itu Kira-kira dirajatan sama aku itu Hitung Dewi Meskipun aku yura GR yang dihormu Orang GR ini nyata Oh GR-GR bahamu Gimana itu Loh saya ini bukan sombong Itu Dewi Nabi Dewi Nabi mesti nyata Poh GR-GR Enak woy Tentu aku yang sembuh suarga Aku tetap nganteng ini 500 tahun Hahahaha Cuma aku sakil Ini itu nyebareng Tak boleh Tak boleh Tak keriting ngkudi basti Hahahaha Suarga legohin Santai woy Tentu aku Emperan aku tak kena Tenggit Suarga itu Tenggit Jadi paham ya Jadi woy abid itu Enak nakalane Mulanya gue itu Mulanya setan itu semeneng Ambil woy abid itu semeneng Seneng itu gak punya dampak Terhadap Kemiskinan setan Mengenai masyur Apa Fainna faqih dan wahid Dan mutawari'a Asyaddu alas setani Min alfi Ada orang alim sita Setan itu bingung Dibanding Ngadepi sewa ahli Coba orang sewa ahli ibadah Tenggit Terus bayangnya Ngeloni widadari Uri Prati Hutan Semua ada Terus kayaknya Ini mau nyontoknya Buah Orang bau karapnya Woy abu Woy abu India Iji abu widadari Woy abu Bawa orang alim Kampanya ini Ini mau ngalim Allah harus disembah di bumi Ini bumi Yang pengiran Aku ngeliling Allah Allah gak ada aturan dalam kehidupan begini Sholat sing sah Tara ini Wudhu sing sah Tara ini Tawaf sing sah Tara ini Harta sing halal setelah di zakati Orang setan yang kaku hati Karena memaklumatkan Allah Yang ada yang ngayal Tapi aku juga ngomong Lagu Haram Aku ngomong Aku ikut apa Dusun apa sih ngomong Ngenyak orang ahli badai Kuala Ngenyak aku gak ngenyak nerang Ngerang 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 Ngenyak aku betul Maksudnya Ngerang Aku ikut ngenyak Nerang 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 Kenai apa Kok fainnafakian Wahidhan Mutawari'a Asaddu Alas setan Min alfi Hati Satu orang alim satu Sing ahli fakih Ahli fakih lo Fakih lo Ngerti kalal karam Lebih berat setan Ketimbang Seribu orang ahli Wah coba misalnya Wah coba misalnya Wah ahli ibadah saya Wening Jogja misalnya Atau dirembang Gak peduli Satu orang bahak kepikiran Wah kok rara Hukumnya pengiran Akhirnya mulang Saat di naruhan mulang Di kudus mulang Di sini mulang Di Jakarta mulang Di mana mana mulang Kepengen memperkenalkan Allah itu zat sing kholakoh Kholakoh itu apa Menciptakan dari gak ada Karena Allah punya kemampuan Menciptakan dari gak ada Maka cemen sekali Kalau membuat manusia Setelah jadi tanah Menjadi manusia lagi Wong tanpa materi saja Bisa apalagi ada Terus memaklumatkan itu Berkampanye tentang Kedikjayaan Allah Ta'ala Berkampanye tentang Kekudrohani Allah Ta'ala Berkampanye tentang Kesuperiornya Allah Ta'ala Badinya orang abid Ya Allah Khirinal Jannah Ma'al Khuril'ins Kau ini Kau ini Aku ini Aku yurangnya Nyerang Nah Nabi Nabi Sampai Fadlul Alim Alal Abid Fadli Ala Adina Mulyani orang alim Dibanding al ibadah Mulyani nabi Dibanding sohabat paling Artnya gak kelasnya Ya tapi masalahnya Kau ini Ya abid tadi Gak ada pilihan Ya iya kok ijek Or abid Innalillahu Innalillahu Sekarang nanti ini Rahmatya pengiran Rahmatya pengiran Rahmatya pengiran Rahmatya pengiran Ini warga ini Lewat garuan Masal Masal Seketaknya warga Cek legos Garui Iwd lebok Teras teras Jadi orang alim itu beda Loh kulon itu Nak moco nabi ibrahim itu nangis Betul Saya itu jarang sholat Untuk supaya saya masuk surga Tapi saya berkali-kali sholat Untuk supaya Ada generasi terus Yang bisa menyembah Allah Makanya nabi itu Kalau mau kapundut Atau sebelum kapundut Itu nak dunggu Mokro bihapli miladungka zurya Tantai Iba innaka sami ut Saya ini pasti mati Yang saya khawatirkan itu Satu gusti Setelah saya gak ada yang menyembah engkau Gak ada yang mengajarkan tauhid Mengajarkan halal-halam Maka saya minta Saya punya anak cucu Ya sudah Ya di sini Wah ya di sini Ya di sini Ya di sini Ya di sini Jadi pengen anak putu Mokro bihapli kelangsungan Yang menyembah Allah Nak kue kan gak Danya kera anak putu Yang maris apa Nak kere Aku nak radianak Yang rumah di sini Masa ini kan Koyok PKI itu Koyok PKI Maksudnya materialistik Dianak yakin rumah di sini Itu kan Cina yang pikirannya Yang kafir yang pikirannya Tapi nak dianak Kepen benyembah Allah Putu Menyembah Allah Itu kan pikirannya orang mu'min Khas Nampak? Khas Kita pilihnya khas mu'min apa khas PKI Khas mu'min kan Nabi Ibrahimu Nabi Ibrahimu Yang pengirang Itu ngomel-ngomel Kalau orang Jawa itu ngomel-ngomel Tapi ngomel apa Ngomelnya wali Ngomelnya nabi Rakyat ngomelmu Ya Allah dunia ini tidak fair Kata beliau Ini betul saya tidak bikin-bikin Ya Allah dunia ini tidak fair Yang menyembah Yang menyembah engkau itu hanya saya Zaman itu dia beliau di Palestina Di Artil Mukkodasang Muang kelepot Rodonya muang kelepot Ya Allah alam raya ini yang menciptakan engkau Yang menciptakan buah-buahan engkau Yang menciptakan semua fasilitas dunia engkau Kemudian yang kenal bahwa itu semua engkau adalah saya Ini tidak fair Ini tidak fair Karena orang yang mencintakan Misalnya orang yang mencintakan Ya mau Bar makan ayam Amis Nah Amis itu makan gedang Benar Amis Bar itu kelekatan turu Tangituru Biar ini sama-sama Ngopi Ya kalau tidak tapi Rara itu Kosoba Asal usulnya itu Api Ngopi banyu bar Ini kelakuanmu ini Makan ke Islam terus Mata bismillah lumayan Ibrahimu tidak terima Nah Maka Ketidak fairan ini harus kita lawan Busti Sampai pengiran didadakan rasul Ya kita didadikan rasul Terus didadikan rasul Terus didadikan rasul memaklumatkan Singbok pangan ini wakaya Allah Yang bumi yang kamu buni milik Allah Terus Islam mengajarkan kamu baca bismillah Anggap bismillah kalau yang pamit Atas namamu ya Allah saya makan pisang ini Atas namamu saya makan nasi ini Atas nama-namamu Bahkan Ketika ngumpuli istri pun Atas nama-namamu saya mengumpuli istri saya Sampai seperti Karena ini Coba sekarang Saya punya mobil Mobil wak barang sepilih Gue ngangguwe kudu pamit Singduwe Pinjem motor milik orang Harus pamit yang punya Barang-barang sepilih Ini semua milik Allah Kira tahu pamit Itu PKI Paham kan Lah pikirannya wakaya Ngalim tuh ingin memaklumatkan itu Dading kan dengan orang ahli ibadah Pikirannya melebuk Suwargo Itu Itu Muni ini Bu Suwargo Hayali Kelon Aku Bosan di Bujaya Ini Ini Lengguna Kok Jadi wali ngalah Ngalami Langit bumi Makanya Imam Shafi itu marah besar Ketika ahli ibadah itu jadi wali Cik wali aku Jadi Imam Shafi Nah Resikonya wali alim itu gak keramat Rasa miber Biasanya ya rapati Ini Pokoknya rapati keramat Biasanya Tapi jadi Imam Shafi Tadi jenian rapati keramat Nak dunya Nak wang ngalim murah wali Ini dunya serang wali belas tutup Karena tadi makanya jadi pepatah Nak wang ngalim mesti wali Nak wali lah mesti Karena orang alim ini yang paling waras Makhluk paling waras di dunia Yaitu karena mengembalikan manusia kepada Tuhannya Mengajarkan manusia supaya ikrar akan Tuhannya Mengakui kedikjayaan Tuhannya Itu orang-orang yang memaklumatkan Orang-orang alim adalah orang yang memaklumatkan ke seluruh dunia Bahwa alam raya ini milih Allah Dan kamu harus tahu bahwa semua ini Dukti Allah kuasa melakukan Jadi misalnya roh Ini gak anak presiden kok jadi presiden Ini anak presiden kompetisi kadang kalah Ya wawahu ala kulise'ing Ini gak anak kiai kok jadi kiai Wawahu ala kulise'ing Ini baru masuk Islam Semoga kitab Islam suwi raiso Ya wawahu ala kulise'ing Kodir Ya sudah gitu semua Mulai lahir Islam nganti tua Raiso pidato Ya wawahu ala kulise'ing Sudah Jadi gak muji si a si b Semua yang dipuji Wawahu ala kulise'ing Bayangkan orang alim itu seperti itu Makanya orang alim para nabi semuanya Falam mata bayana lahu Kola a'lamu Anna wawahu ala kulise'ing Kodir Setelah melihat alam raya ini kesimpulannya hanya satu Saya tahu memang Allah ala kulise'ing Kodir Kok rawali ini Tapi kalau takut ada krama terus nyebul mandi Nyuwok mandi itu dukul Faham ya Yang tukang nyuwok itu apa? Dukul Dukul Dukulnya gak mandi aslin Tapi gak usah dijajal Dukul Dukulnya gak usah dijajal Dukulnya gak usah jajal Karena orang jajal itu harus orang kurang ajar Menisahnya Dukulnya 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 pasuk Dukulnya 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 sampai bedak Dukulnya 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 akhirnya memaklumatkan kamu harus kembali ke Tuhan ke Tuhan lalu Tuhan itu siapa? paling matahari paling rembulan akhirnya Nabi Ibrahim matahari rembulan suatu saat rembulan tenggelam kan surup kayaknya bisa hilang berarti gak jadi Tuhan pensiun kan matahari kok surup juga pensiun ya sudah yang menciptakan itu semua yang menciptakan itu semua coba kayak apa inginnya Allah dikenal makanya Allah itu yang apa? al-maklum yang dikenal al-ma'ruf yang dikenal la ilaha illallah al-mazkur bi-kullih kisam la ilaha illallah al-ma'ruf bil-ihsad tapi masalahnya kalimat itu ya didit ahno sing didahno rapaham sing moco ya rapaham alhamdulillah orang rapaham kok cek gelem moco lati bang si rapal latiak munih haram jadi tidak rapal pantas kenapa kamu gak apal? kan menurut saya bit lah jadi saya gak perlu apal kenapa apal? aku dati kiai barukahi kiai repot waduh radung gak seperti itu agama itu gak seperti itu coba saya ulang lagi ya andekan iman kamu kayak saya atau kayak ulama-ulama dulu kayak apa gampangnya iman? kayak tadi kata Allah kalau kamu gak percaya manusia setelah menjadi tulang belulang kembali menjadi manusia lagi harusnya kamu lebih tidak percaya wujud kamu yang sekarang karena wujud kamu yang sekarang semua itu dari ketiadaan coba semua kamu ini dari materi apa dari ketiadaan? dari ketiadaan itu saja saya mampu kata Allah apalagi mengwujudkan sesuatu yang ada materi makanya orang yang tiga kul yukhi haladzi ansha'ah awala kalau iman seperti itu kan nyaman betul hubungan dengan Allah pari bahasa ini radu duwik paling gak ngibur hatiku setiap saat Allah bisa nyugin aku tapi gue cek kurang ajarin ngerti Allah kuasa gue cek urusan duwik le do 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 kabel aku tekem cek elek woyah nak jinnan kuasa gusti dadeknya kulah wong soleh wong kona'ah tak yuk kenet nak jinnan kuasa tenang kulah melarat dadeknya juga duwik men jadi tengkang kudruhya Allah dimanfaatnya urusan aku wong arah bakat wali iya setuju ya milah dadi wong alim mau ngapit iya jawab iya salam milah terjadi wong anangendok iya sekolah belajar aku nak salim kudaku pakai inobil pakai hadiah iya soanai gus kelompok alim iya buatan kulah tes buatan yakin iya iya paling alim coro kue gak ngadi sepiro tapi coro kulahnya ojo geman wani wong alim nak bapak malah ngendikani lu wih elek meneh bapak itu kuperas sekali bapin jadi bapak malah gini uang terkenal keramat paling wong soan gula salam template misalnya orang terkenal alim misalnya nguntung ku islam karena mengajarkan halal haram dan aturan dalam is sampai segitunya misalnya mustafa terkenal keramat wong soan lho bulo salam template terus mustafa suge ini harus kita iso gaya ini nak terkenal alim orang belajar hukumnya Allah belajar ketentuan yang nguntung kan is meskipun harus kita hormat misalnya mustafa terkenal wali aku ya hormat tapi ya biasa woi hormatnya biasa dan orang terkenal alim tak hormatnya tenang karena yang untung islam coba kalau seseorang terkenal alim orang ingin ngaji jalal ngaji halau haram ngaji pekin yang untung kan apa syariatnya Allah karena orang menjadi tahu caranya sholat caranya zakat tapi kena kena terkenal keramat pantasih jangan menikmati bangus dobangus watuk watuk wong soan lho bulo salam yang untung kuya apa islam itu orang kritik loh aku juga melok-melok doso gak gue sih ngomong aku sih ngomong doso lah bisa lakonik pokoknya demi belok gak lah doso soalnya aku tanggung jawab tapi aku tak sih ngomong aku sih ngomong ngelamat pengiran lah murgoku yora wali yora alim yora abid momentari orang yang di atas kamu apa itu ngelamat nah tapi dadu ngajin jirin kan kurung yis kurung wai gak usah melok-melok apa hubungan ya kurung ngomong melok-melok yis kurung wai itu nasilat bapak mpah alim saya ingat itu makanya saya semangat jadi orang alim wong nak terkenal keramat itu sih untung ya wong karena tadi wong soan ya sadat wong jawa tapi kan terkenal alim meskipun kita fair yang terkenal alim pun banyak orang soan ngatur-ngaturi tapi kan motifnya akan ada di saake bentigo ngaji tetap islam itu ikut untung kalau boleh dibahasakan gitu kan karena ada ya saya bulat-balik ada orang soan saya ngasih sesuatu tapi gus kalau badik haji tolong nasih hati tentang hukum-hukum haji hanya bisa ngomong kue nak tua vifadong ini nak saing ini pantangannya saing ini jelas kan ada orang mau kuliah ke Australia kadang pamit saya Australia ya bumi ini pengiraan kamu disana bisa sholat bisa sujud itu ya bumi ini pengiraan tapi ini kan dari orang kafir bumi ini orang kafir itu cara bahasa manusia cara bahasanya pengiraan kabe bumi ini sehingga Amerika yura Donald Trump sehingga Rusia yura Presiden Rusia sehingga wabaya pengiraan itu sujud yang dititik itu bumi ini setidaknya orang itu diingatkan lagi kepada Allah Setidaknya orang itu orang ini yang dintir sekimu agak malah bakas duit meneh tidak mau ngalim gak mesti pikiran pertama itu sholat kamu dimana-mana itu sholat coba Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim bakas duit ku izin tapi yang ngerti nak manusia seneng duit akhirnya oleh bakas itu diakali robbana liukimus sholat gusti anak putu pulon kersani pulon sholat tapi mereka itu manusia yang butuh kekuatan ekonomi kayak kita butuh Indonesia aman bukan aman untuk aman kalau aman tuh aman sing zino ya aman sing maling aman sing main yang bar aman sing dugem aman kita ingin Indonesia aman supaya yang soleh sujud tenang yang ngaji tengah sing ibadah sama-sama ingin aman motifnya orang alim adalah supaya semua aktivitas kebenaran ah nah itu yang dilakukan Ibrahim kenapa saya butuh rezeki gusti liukimus sholat karena tanpa makan orang lemes nak lemes reso rokok reso sujud kalau orang enggak punya uang enggak bisa bikin medjid enggak bisa bikin musholat jadi Nabi Ibrahim bakas duit wae dimukodimai liukimus sholat kayak apa ya itu orang alim Hai paham gimana itu juga geman banding orang alim sampai wali orang kelasnya levelnya itu pundak kelasnya tadi kafadli ala adnagum nama fadlul alim alal abid kafadli ala adnagum Hai paham ya tadi karena tadi orang alim itu yang memaklumatkan logika yang dibangun Qur'an ya mau jika ada orang mengingkari baat dari kebangkitan karena manusia sudah menjadi tulang maka pengengkaran itu sangat goblok karena Allah punya kemampuan bikin semua manusia yang sekarang dari ketia da'an itu saja Allah mam itu orang alim yang kampanye seperti itu punya orang tambah iman akan hari kebang kita nais iman akhirnya memenuhi rukuni iman yiku iman bilbaksi akhirnya kabewong orang jadi ahli suwargo mergo iman neben iku kontribusi nih wong ngaklim Hai badin orang abid ya mau mau ya Allah kesti kalau pengguna suwargon rokok itu panas kecari malekat wisroh mana malekat panas baruan rokok kok rah tapi kayak juga tinggung abid loh maksudnya ini dalam konteks badin orang abid orang abid yang mau fain nafakihan wakidan mutawar iya asaddu alas syaitani min alfi nabok akhidi wong alim syaitan itu lebih berat bagi syaitan dibanding seribu orang ahli kul ngecapa siromuhamad yukiha bakal nguribna ha'in igam sopa'aladzidat'an sya'ahakang mujudna sopa'aladzidha'in igam awalama rata'in igam kawitani 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 takakan gini ku ketika manusia atau bumi atau apa saja diciptakan dari ketia da'an itu penciptaan sing awal namanya apa murah murah wawati Allah bikul ikhalkin klan apa waising tiga ya Allah eh makhlukin sing tiga wali mundateng gerso mujmalan khalib kenapa gelubahali wamufas sholahan dan khalib rinci ya nekobla kholkihi Allah pirsah sederungi gawe makhluk wabak dahkholkih lan sausih terjadi nih makhluk zaman kuirung digawih Allah ya pirsah maksudnya kaya apa digawih sederungi wujud Allah pirsah nak mirupin itu aku buntur keriting bar digawih keriting ya Allah pirsah mesti tetap mengikuti perkembangan ini wah ini jenek oblah kholkih wabak dahkholkih Allah dirubahani tajaklah kanggawe sopalaadzila kumarin sikroh kpv jumlah dinasih dalam jumlah manusia minasya jari lakhdori sangking wet sing iju wet sing iju almarki dikese wet marah itu pokoknya wet sing iju sotit bahan nombok bahan bakar wal ifari lan ifar aku lisa jari itu sapin-sapin nah kaya kuno itu maknanya itu wet pring ini lho pokoknya wet sing jadi bahan bakar penyalaan api pokoknya kulah nanti roteng TV keajak ipane Tuhan itu termasuk Allah tiang kuno itu kan sebelum apa sesudah ya mungkin sesudah sesudah zaman batu kalau batu kan orang karuan ya dibenturkan supaya melahirkan apa api nah selain itu solusi diantaranya orang kuno dulu itu gundukan daun apa apa itu bambu ini terus digosok ambek apa itu bambu justru bambu yang basah bukan yang kering apa entah dengan apa tingkat intensitas yang gimana itu terus melahirkan apa tapi tapi lucunya kalau pakai bambu kering malah enggak enggak bisa justru harus pakai bambu yang apa basah lah itu jennya Allah itu yang menciptakan minasjajaril akhdor dari pohon yang masih hijau Allah menciptakan naran api jadi saya pernah lihat di TV selain nah sebetulnya saya tahu itu karena di kitab cuma kebetulan pernah ada acara TV yang tentang keajaiban apa keajaiban Tuhan jadi ya kayak gundukan apa itu apa tadi tadi misalnya gundukan apa daun apa daun bambu yang kering justru untuk yang menggosok itu harus bambu yang masih apa basah itu sekian menit terus apa keluar apa apa api di sini apa minasjajaril akhdorin apa nar ilal inap kecuali pohon anggur nah itu raso melahirkan apa jadi ini ya ini ini gambaran di orang dulu ya kata musanaf itu ya gambarannya misalnya wal afar afar atau ifar sama ya dibacanya kita partai berwakil fiatu ikot dinar minumah ayyuj alal afar kazan di yudrobubi alal marfi waki layu khutunya khusnani khutrohani westahat tulmarah alal ifar fatah rucumin gunna jadi misalnya dua bambu yang masih basah digasekkan tapi di tengah-tengah itu ada daun yang kering nanti akan keluar apa tapi tapi ya itu tadi justru yang lebih cepet tuh yang apa basah jadi itu mungkin ya setelah zaman batu misalnya kalau batu kan sudah diketahui mulai dulu karena kalau orang batu sama batu dibenturkan kan keluar apa api atau percikan api kalau itu kan gak ajaib yang ajaib malah yang dari apa minasjajaril apa akhdor awal lesa noto terus terkesimpulannya gimana faih naron kue iso menciptakan api faih dan mengkona likane mengkona antum teh shirokabe minu sanggyehsajaril akhtor ikutu giduna ikusong gawe api shirokabe seorang ikuna iso gawe urup-urupan shirokabe tak dikuna tegisye iso gawe api shirokabe itu gawe urup-urupan apa shirokabe itu gawe urup-urupan api shirokabe jadi orang ulama dulu sudah modern justru api itu bisa hidup kalau pohonnya atau kayunya ada unsur air karena kalau bener-bener batu yang gak ada unsur air malah gak bisa nyala jadi sesuatu bisa nyala itu justru kalau ada unsur apa air faidnah hujah maafi benal ma'wan Allah mengumpulkan antara air dan api wal khusabilan kayu setelah ma'umung kora onopo banyu yudh iumata ini apa ma'an naro yang benih walau naru lan ora onopo geni ku takriku bisa ngobong apa nar al-kosabah yang kari awal esa ono torah ono sopa alatidat kholakokang gawe sopa alatidat kholakokang gawe sopa alatidat sama wajahin pera-pera langit walarte dalam dunia ma'idho miyima sertane gedengi langit dan bumi gawe planet gawe mares gawe macem macem ma sok orang mampu terima gawe menusa didesain ulang soong kawes dati tulang belulang wawah was dia pertunjukan gawe alam raya sedasat i ini ma sok gawe barang cemen guna raiso mestinya lebih bi lebih bisa awal esa ono torah ono sopa alatidat kholakokang gawe sopa alatid wawahamanku dumatur wantanan jadi saya saring yasinan ya paham kan keren apa ya yasinan ya paham yasin bit abid ahno ya sepaham tak lah rasa yasinan sementing anak paham itu lumayan terus bit ahno orang paham ya rapal daripada rapal ntarani haram ahm malah repot pasnya tahlilan terus ya muka-muka ya paham jadi wajah terus rapam ya repot yes ya terus biaya ya seraf ya biaya 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 tapi kalo sunnah kuran ini udah ngenang isa-isa-isa nih ewan keren iman itu benar karena itu gak harus senang duit kenapa senang duit kenapa senang duit kenapa senang duit makhluk pintar ini jadi kepentingannya dewa cerdas yang terkait kepentingannya saya mau dikelir 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 makhluk Islam yang pantes rai-raai ini itu pantes Pol gak pantas ya, tapi ya udah urut Nah ya kita ini kan Kalau menerangkan kepentingan kita Betapa fasehnya kita menerangkan kepentingan Kenapa harus dekat pejabat Wah kan penting relasi Kenapa kenal orang banyak Banyak kawan, banyak rezeki Karena banyak jaringan Kenapa gak kenal pengiran Gagap menerangkan pengiran Ini menerangkan pengiran Kalau tidak kepentingannya diwipin Karena tadi itu naif Kita ini naif Makanya Imam Shafi'i kalau muji wali itu Saya masih hafal nantemannya Wali itu adalah orang yang Orang yang faseh Faseh itu cakep ketika membicarakan Tuhan Tapi ketika membicarakan selain Tuhan Dia jadi pelat, jadi pelu Jadi wali Jadi wali itu jadbakas seri mobil Jadi HP rapatir Tapi tidak jadbakas pengiran Tuhan itu siapa Langsung faseh Faseh itu bisa menerangkan secara cermat Kewali Tuhan itu bisa menerangkan secara cermat Tuhan itu bisa menerangkan Tuhan itu bisa menerangkan latihan Tuhan itu bisa menerangkan Tuhan itu bisa menerangkan latihan Kecakapannya itu dari Allah Latihan terus itu jadi mau balik Paham ya? Maksudnya cakapnya pergi latihan Kora-perkora itu menyatudi pada dirinya Tuhan itu bisa menerangkan KB di organ tubuh Organ tubuhnya yana paru-parunya Yana jantungnya kerumat KB Urib KB Singurusi mau pengiran Kau tak ngurusi wak teri Sita itu nak urib Rauh saya wak pausi wak teri Pengeran ngurusi miliatan Kau karemangan Baru-baru gedean Kau ngajar Parah Parah Kau sudah dimalikati Kau tak jabuti Uang kok kurang ngajar Baru-baru gedean Turu rokok Yakin aku Sengalikat Israel Entah Gupo makhluk Untuk Sengalikat Israel Ragu Paham ya? Sengalik syukur Tapi Agama datang Untuk memaklumatkan Itu Dan agama datang Dengan kemudahan Yuriduwa Bikumul Mokkan Bismillah Nak makan Bismillah Bismillah Baru Malah Ngecepres Nifati Enak Cocok Wah Ya Allah Yakin Caraku Dari Israel Tuntas Yakin Bismillah Sekaliman Baru Ngecepres Nifati Enak Hangat SubhanAllah SubhanAllah Akes yang kelakuan SubhanAllah 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 Semprot Semprot Pengin Bermin Boras Raku Pengin Tertarik Di Semprot Perkara Ini Tapi Semprot Pengin Aku Sering Jalan Semprot Sampaian Mangel 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 Sidi ada WCD nalik, ada 6 hal yang ada yang harus saya mesti membuka suarga tidak laku, merokok ketutup, jadi pas merokok lewat, saya pas lewat itu merokok ditutup suarga dibuka, jika saya membuka, neraka ditutup saya juga lewat lewat pas merokok buka, paham ya? saya juga lewat lewat pas merokok bahaya, bahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini cerita kiamat kiamat tenang, bangkir adukang barang bunyanya wabarakatuh pasyamat, kiamat ga di kiamat lalu negara-negara oleh lalu beliau beliau milik beliau 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 ini maksudnya nak cinten imam giliti milah kekeawaman tiba lah emang tegesi wang takut gama ngendisi sopamandu yang seron nalumami sayang pura-pura umat alkal curati ngangkak wal mutafikat tulang cura-pura penduduk mutafikat eh ahluha tegesi penduduk mutafikat wahyaw te ahluha kutawahyaw te mutafikat pura komilutin itu perkampungan-perkampungan komil oleh teko bilkho teati iklan gawa kesalahan eh dilfaalat di tegesi iklan pura-pura prilaku sifat dikri laku zatil khotai kang jueni salah paasaw rosu larofi mongko jura kani sopamir onlan skabiane rosu larofi iming rosu le pengerane kabe eh luton dikese nabilud rozerohu landiane nabilud paakutamu kongalap sopamiru mengkabe akhidatan iklan pengalapan rohiyatan kang luwai gada kang melangkai batah wajar ezaidatan singkang luwai disidhati nilam pengece ala huirihai ngatati liane idillah kabeh nah lanoi ngatati liane hedil akhda inna lama toho lemak inna saat meningsun lama toho semangtane lacut semangtane urat terkendali mesti lacut urat urat terkendali diopo almahubani ala dikese ngeluhuri opo ikilama koko kulisen oneng sanduri sabun-sabun perkara minal jibali sanging beropro binom wabari hal dan yane jikal jaman Tuhan yang jaman praharat Tuhan ono topan jaman nabinduh dikese wukhamalna nggawa inksun kum inksirokase yakni agakum inbapak-bapak sirokase ditantum kononote sirokase wukhi aslatiim inng dalem aslap dikona mana wukh igawwekas igawwekas igawwekase kabeh biljariyate inng dalem prahu sing mili atau prahu sing ngalir ayo sabun ada dikese prahu atau kapal dimana nih kue korepot dimana nih prahu ngak ciliran untuk sidik dimana nih kapal masak ada teknologi nih wooo biljariyate inng dalem prahu tak kapal gak kapal jari prahu ciliran jari prahu konten gak mau tersidik tongkang tongkang berarti gedung nanggap jari jari bojo pula protesir gua ngaji gua tak pulang pisan gua papa gedung sana nanggap sangking yakinnya rakrasan enggap hidup kedung sebenarnya bangkit ku habis janji jari tarian tapi aku bisa metul jenis penghuni ya orang wisata orang alumni aku bisa metul masuk rencana nih pengirahan rokok mau wisata kamu islam waim mingkum illa wariduha mau pengirahan ngongkot-ngongkot-ngongkot-ngongkot-ngongkot-ngongkot-ngongkot-ngongkot-ngongkot-ngongkot-ngongkot-ngongkot tapi rencana nih pengirahan gen rokok udah satus gue kan melaku-melaku delok itu jenis waim mingkum illa wariduha akan liwat delok terus mencari bersabih mursyid wisrata coba ingin rokok ya mpun mbah lepi ini apa melaku terus selanjutnya itu jenis waim itu wariduha gahil lo liwat liwat itu udah mau jeloh kita enak terusnya malamah saya ngaji sauland bisa npukai kerung sangan ini terapeng sementai ngomam tabah resik menurut gue kaya senengnya ngomah nyapur Aisyah Fina ditiksi prawa alatikang prawa tak kapal ya prawa kapal ya ya, kita ngomila kan ngelakoni kaya Aisyah Fina topo nuhu nafino wana jalan selamat topo nabino wayono wamanan wong karena kongono topoman mau setanenu bihafis Fina wakarokalan kerem topo alatikun wong sehingga orang mungkansak inas alas panggawi sopeng tunha ingkabdai bihafis fiyadil tiqlah itu bihafis fiyadil tiqlah itu aku gawikilah satu sikap wajaw ti'al tiqlah itu alfa'ala ikuunjauh mu'minin iku nyelam bantau sirobramu'min wakil yasulitasi nandusak wong sehingga tak gawik laku manfaat kudisi rogabdai kudisi rogabdai kudisi rogabdai kudisi rogabdai kudisi rogabdai kudisi rogabdai seperti rogabdai ini kan ngajinya sebulan pisana, gue kondang kita ngaji kayak Arofah Arofah menanginya sampai menanginya, mulai diharapkan Arofah jadi kalau terangnya, ben, sebulan pisana masih ada, apa? presok apa malah kesuai nyapu malah kesuai nyapu ya, muda bintu, kita ayo, kita jengsangan aku kaya, kita harus tahu, ya, tenang aku terangnya, ada, ini ini ilmu tenangnya, maksudnya kalau terangkan, luhat itu kan, ya luhat diantara balaunya Qur'an itu kan memilih lapat, memilih kata-kata, memilih lapat, memilih apa, kata-kata air itu diturunkan, wah pasti tertik, ada porsinya, ada pengurusnya, pengurus itu malikat-malikat yang ngurusin apa, air semuanya tertik tapi kan gonya keseorang, karena airnya tertip ini bisa disikapi, jeninya tertip itu bisa disikapi bisa disikapi, bisa disikapi lah, misalnya kalau laut yang dasar yang konsisten, malah enak juga selancar selancar itu malah rasa laut yang landai, itu laut yang mumpaknya apa, besar tapi kenapa bisa, karena konsisten apa, meskipun dasar polanya konsisten untuk menjadi adab itu harus toho, toho itu lancat, lancat itu nggak konsisten kayak gue lho, jeninya toho toho itu maksudnya, pas istighfar nangis, tapi kalau maksiat ya, tangisan gue lho, tak pengen ngopi, tangisan orang kawal ini, orang emang kopi ini jadi aku meruwe, itu istighfar nangis, tapi mencabuk biasa maksiat itu ya, aku bisa pakai pidato ya gak boleh di lu MC, atau di lu amplop nangis bos nangis nangis, tetap nangis tapi baru di lu, kamu istighfar, itu nangis Tahu itu perilaku seorang konsisten Nah karena Allah itu ingin gambar Banyu itu sangat terkendali Diredaksi Tahu Karena Allah menghentikan ketika Kondisi normal itu Jadi semuanya itu diukur Pakai ukuran yang tepat Bahasa polisi ini presisi Semuanya sudah diukur Untuk ilmu dari bojo Itu ukur Semuanya sudah diukur Pertanyaan sudah diukur Ini apa yang ada diukur Yang kaya dibuka soanan Yang kaya dibuka soanan Yang kaya dibuka soanan Baru saja tidak mulai-mulai Musibahnya dipindah Nah itu Tahu Makanya sepakatanya orang-orang bala Lapat yang dipakai koran itu tidak bisa diganti Karena Tahu itu memang Allah memaksudkan itu Tidak terkendali Malah nak gambaran di Siti Nali malah lucu Jadi malekat yang terkendali Jadi jari kue kan malah rapat Malekat yang terkendali Banyak itu bingung Banyak itu orang sesuai apa? Aturan, sesuai perotap Jadi malekatnya yang berkendali Banyak itu orang terkendali Apakah yang dibuka soanan Banyak itu orang-orang terkendali Terkendali Tersinggung Tidak ada orang yang berkendali Tidak ada orang-orang terkendali 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 saya baca ini berkali-kali di kitabnya asli ada ruwati alil balakoh juga baca di beberapa kitab saya cek berkali-kali jadi mau tidak mau tohor gimana ini gambarannya itu irtafa tapi itu salah salahnya adalah irtafa itu tidak mewakili tohor tohor itu ada kucuknya tohor itu lancut-lancut itu ada kucuknya sebab ada yang dikatakan tohor ala khuzanih minal malaika guduban mirabdih palam yakdiru ala hapsi malaika itu kan tidak bisa mikir jadi kalau mengatur air itu protap presisi itu yang mengaturnya presisi dia boleh airnya tumpah dia bisa mengendalikan leluh 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 bie lepas bie bie malah banyak ini tidak mau malaika itu kue itu loh ada pengirahan didusahkan kok tenang-tenang salah no bucak orang dua sensitif maksudnya iya karwan ono ono masyarakat ngonokok banyu tetap tertew ramu tuh jara-jara banyu kira mutumland ini toko kalinya kurang root kue malaikat orang uniku aturannya seneng pengiran orang uniku kudu ngamuk barang ini gimana ini gotobani robbiu kue nilu seneng ilmu kudu ngamuk barang ini macem macem dramatis ini macem demi ilmu macem kan macem sawangan itu lah macem ya jadi nak coro dan ini saya baca berkali-kali termasuk tentang kitab Nahjil Balawo tentang kitab beberapa kitab senerang nobala toho ala khudzani menalma alaikah hodokan hirabdiya nanti di angin juga sama dirihin sorsorin atiyah atiyah itu sengkata Atta Atta yaitu utuwan apa Atta yaitu utuwan utuwan balelo melani waka'i mingkoryatin atat an amir robbiya atat maknanya apa balelo bandang itu ya bodoh malekat bagian anginya kaget wih iya tokohnya nih no malekat nyogo dewa dikatut akhirnya itu malekat itu rapeng ikiran tenangnya malekat enggak wujud bayang malekat itu terus tok banget Hai mulai sempeteng hubungan pengeirannya wabdi kalau ingin ngaji nasokul ibat menghubungan pengera nabek dawe pengiran urat dawe ku ansaitul habatuh malekat nyata tamale melek tak gila kali 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 tadi masih kelok pengiran wih ibu ngamali bih wah sama jelasnya nanti ngasih libat wah cocok ya muntah itu hubungan yang baik pengiran nabek terus pengirannya sempeteng anseitul habatuh malekat nyata tamale melek Saya tidak tahu siapa, selamat menikmati Selamat menikmati Itu penting Hubungannya dengan pengirahan itu Jadi pengirahan itu ada yang menghubungan dengan aku Urusan dengan malaikat itu tidak mudah Tahu Malaikat itu seorang makhluk Sekali cipet coba, maka akan berhubungan Dari apa? Dia sudah berhubungan dengan malaikat saya ingin silahkan saya ingin silahkan kita yang ingin saling jadi malaykah itu tidak bisa mengenai biasa ya toho ala khuzani minal malaikah gudoban lirobbimlani terus ini falam yak jiru ala habsi, jadi malaikat itu gak bisa mengen, karena toho jadi gak bisa ngonten itu toho, dan itu bagus, karena gudoban lirobbimlani makanya toho, nanti juga diangin sama kirihin sorsori nanti ya, makanya ada beberapa ulama yang menggunakan mukroda tulqur'an, jadi rohib ala sufihan ini ngerti pilihan quran per lapat, per kata itu gak hikmai bahasa itu lumayan naturalisasi, umpang itu berarti itu kan harus dipilih itu jelas ya kayak misalnya ini lah, itu kiai alim, itu kiai pidato itu kan ngerti, memang itu padak maksudnya, narapod kiai pelayan, itu kiai pandok itu kan? itu padak buka padak padak tak la pilihan pilihan kiai pidato mas, kalau ngaji ngarepo ini kiai ini kiai model ini alohan waaah ada yang ada itu mudah ya ga gitu ada bedanya kiai debutan, kiai pondok kiai si repot ada kiai ampak ya jadi pilihan-pilihan bahasa itu enggak bisa diganti karena memang Allah amdan bikin kata karena tadi pola-pola di dunia itu pola fisik itu sama ya kayak tadi air itu apapun dasar-dasar pola itu masih bisa diilmuhi ya contoh gampang selancar selancar itu kan di air yang dasar tapi tapi kan konsisten polanya jelas bisa-bisa diilmuhi temerah mentah lah polanya jelas menek babon meneng tetap bisa diilmuhi gaya nya kurang ini kena harta tahtawan kita cep tapi polanya jelas kayak duit cep ganti kosong biru tapi konsisten polanya polanya jelas ini babon lebih lanjut nah utangnya jelas kayak duitnya nah itu utangnya ber maksudnya ngerl apapun sang hari anda ini terbaca karena polanya jelas banyaknya seorang gelap apa saja ada cerita ya orang sufi orang sufi itu diwarai di kandangnya hadhi torikotun musliqoh ini jalan yang musliq musliq itu lunyu dari orang sufi tenang malah enak tanah gue selancar orang lunyu kan masalah gak gue biasa tapi kalau gue peselancar senang si lunyu tak keset bunyi malah tantangan apa gue kalau diumurit ngini kan aslinin muslik tapi kalau nggak aku peselancar profesional itu malah menarik apa orang musliq ini ada yang sering aneh pidato golek-golek ada yang ada yang prosesak prosesasi semua muli pengirahan ada yang sufi raro karepi ada yang juga terang gunanya nggak gue islam ini muslik ke apa-apa? tenang ya peselancar ya tenang ya kayak guyonan ya kalau aku cari mobil off-road ya tapi gue mesti cadangan aja tenang ya tenang karena aku mencari nabi Muhammad nabi banget bersa'n yang umatnya bulat-bulat banget bersa'n nabi nabi itu kok digosak itu? nabi aku lucu ini nalikul di nabi yang dakwatan mustajabat terus nabi udah dakwati syafa'at dan umatnya yaumal nabi aku satu-satu ini nabi yang cagangan rujing gue banget bersa'n yang umatnya mampu ulat hati ini mau yang ini mas bulat kok orang lio lo kerwan khaji badah ya didol mau ulang wibadah ya didol lo bareng ya sofi ya terkenal waro'i ya benti urmati lo tekan barang bener ya juga pesona orang-orang yang terakaruan ini pengiran ya tenang kalau nanti ya tenang mampu saya sudah jatah dua puluh aku itu dua-dua dua-dua serep tenang kalau bapak itu aku kia kia yang rapal koran yang rapal bisa nyafah hati aku kia yang rapal kia yang rapal kalau serep banget misalnya aku tidak nyafah hati kalau kia yang kafirun saya tidak boleh saya tidak bisa tidak bisa kafir saya lagi suratul ikhlas maksudnya kalau kena damuk saya tidak saya tidak saya tidak jadi aku setuju kata togo kalau si idinali memang saat itu tidak mengikuti protabek malekat yang bagian kendali itu apa karena tadi memang togo memang benar sama nanti diganti apa dirikan sorsorin hati-hati atau yaitu utuhan ini atau utuhan kabir atau utuhan atau itu banget aku itu atau utuhan tapi tidak nganti kabiran selangkah terus terus kabiran kabiran bahaya ini wong lho tersebut terdiri cukup besok saya saya berhubungan sejak ulang dosen itu aduk keceng bener 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 brenggiran bener bener gempar bener 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 itu ter 먹어� kalau ini itu pasang Yudhidul ya Wah ya wakarokalan kerem sempat baik-baiklah fisik wawah pengirahan juga tenang Hai latan pak huto atul hoki walata duruhu maksiat urum dari pengirahan tenang Hai baiklah nufi homo konalikan bentuk disuruh penafotun petiupan wakidatun yang saya bahwa bahasa-bahasa anakku tidak ada adzat koran atau adzat istimewa misalnya maksupiklah itu mengganggu apa-apa saya harap kita potongan, orang gaya memotong karena nanti kalau kamu memaksakan begitu, pas orang yang repot, kok bisa direpot makanya bisa dikendalikan, dikendalikan orang yang tahu Anda tahu, istirahat, kaya saya saya mengajiku, kita akan memotongnyawow saya menjadikan atau pas jendela, peniupan latihan itu pada sisir, pasti ada yang bisa dikendalikan antara ini berlaku saya tidak bisa ini memotongkan, tidak perlu, saya tidak perlu, saya tidak perlu, tidak perlu, saya tidak perlu, saya tidak perlu, saya tidak perlu yang belakang, saya jadinya itu berlaku tanpa itu itu hampur aduk, malah ada yang lucu apa mas, yang sholer segini ngomong gulet ada orang sholer, sholer atau salami temblik 1 juta, pendak pilkada salam temblik ikhlas semua pihrol, salam temblik ikhlas beriklah sakit hijmi guru majin ikhlas, salam temblik ikhlas, orang atas saya ke pertolong pula saya ngerti ikhlas, wah apa ya itu jendun, jaduh itu orang tersebut, karena pas seluruh kola itu sangat baik jadi pengirahan gitar jet pemisahan itu sangat baik, dia bisa beriksa siap bantuan itu kawan-kawan dan saya punya tangkanya tetapi buat aku aku enggak berasa mencari, aku enggak berasa mencari, aku suka dengan kesalahan aku enggak berasa mencari, aku enggak berasa mencari, tapi bisa mencari pengeran kodak menyatukan dua orang sehat ini podor pengeran ini sangking pinternya pengeran orang-orang senang kok awal susah apa sih ngakoni pengeran itu susah apa macam itu ada calon wali yang pengeran itu justru tapi pengeran wadora prospeknya bertahan ya sebenarnya ada kiamat yang sedikit, biasanya asyik wakumilat, seorang Imam Harman Imam Harman sangit senai Quran bahasa yutlal qur'an suka yomil kiamat jadi aku ngerti kan padro yomil kiamat, aku ngerti kan tak tinggal terus aku bayangin misalnya menangki kiamat, terus tinggal gak di jalanan, aku ngerti kan apa apa misalnya pas kiamat misalnya menangki, apa 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 bunga-bunga, orang kalimat toibah bunga-bunga, orang kalimat toibah waduh boe, waduh boe malah-mereka tiai, kok bunga-bunga gak islami belas tapi apa misalnya istiqlosa, ya rawai jaluk tulung ini kur'an, kur'an itu kan ada unsur analisis karena di jajal itu paling kaku hati orang yang di analisis di jajal itu, apa ada orang aku pengiran aku pengiran aku pengiran, tak lebih menerokokan jadi neraka di jajal itu, suarga suarganya jajal itu ya bagus lah kok bagus panjang nabi ngabari yang ini hehehe ya cocok ya cocok sesuai kabarnya nabi waduh waduh lanufarikuhu abadhan lanufarikuhu abadhan kita gak pernah terpisah dari hadalkaul atau hadalkaul wahya keliru ini orang kabir itu terlambat orang yang akhirat ditakui pengeran lima nilmulkul yaw ini lagi jawab lillahi lwahidil ilmu itu digabung terus jadi ada pertanyaanmu lalu paham ya lalu berterima kasih kita beri salat 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 itu sebetulnya tahlilan yang luar biasa gara-gara ini kesuaian kemarin menggermeng buatan kayaknya tahlilnya ditutup baca suwi-sui, mau mandi kadang mau izin mas, keorderan kok cepet diification, guna healthy, mayatle... lainnya tandaannya menghabiskan ada yang perlu? nanti lalu bawa? ibu putih lalu begitu penting banget karena itu nanti orang kabir ini problemnya ngakoni konek kok ngantainin yang akhir nah kita itu gak ngalami itu ini rasanya ngakoni penggawaian lelaki-lelaki istighosara rezekimu kok itu kan tapi itu bagus yang bayar imunik misalnya ya seneng pengirahan ya Allah demi kalimah taibah ngetok no duwe selaku seneng duwe pengirahan weh gak saweran capek rezekimu kok kalimah apa jadi sebetulnya beberapa takrek atau taubahnya Allah yang ngomong kabir itu problemnya sebetulnya masalah ikhror masyur kan mas ketika kiamat nanti Allah kan hendikan anal malik aina mulukul arli anal jebar enal jababira kan masyur kiamat kan anal malik saya ini raja sebenarnya itu aku jadi raja-raja anal jebar enal jababira itu kan kita gak ngalami karena ketika kita ningdunya masih coba nih mau harta tahta wanita tetep tauke itu harga mati mas masyur gini-gini lalu tauke itu harga harga mati soal masyat istighfar tauke itu gak tauke itu harga mati soal masyat itu istighfar kita gak ngalami gak ngalami pertanyaan di manil mulukul ya nah kalau misalnya masya yaumahum barizun itu perasaan kita karena kita ini rata tau gak nganggep tidak dalam pandangan Allah paham ya karena orang kafir gak ngakau ini eksistensi Allah entah ini ketemu barizunnya entah ini kalau kita itu benar-benar yuk minun abil huaybi pengirahan rakyat iman suarga rakyat iman widadari yang ramesdiwamu yombok imani jadi sebetulnya kita ini akan baik-baik pasti baik-baik Alhamdulillah sudah ngaji bareng bersama guru kita Gusbak tercinta bersama channel Barukah Ngaji semoga bermanfaat dan barukah untuk kita semuanya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh